Buji syukur khalilat Allah SWT Kita bisa ketemu Dalam Suasana bulan seci Ramadhan Bersamaan pula dalam Suasana kita Menghadapi Pandemi Covid-19 Biasa juga kita mayutnya Virus Corona Alhamdulillah kita bahas Sedikit pemikiran Salah satu Toko penting Bukan hanya Bagi masyarakat Dimana Ayatullah Mutahari itu Membangun gerakannya Tetapi juga penting Bagi masyarakat intelektual Untuk melihat Bagaimana relevansi Pemikiran Murtada Mutahari Begitu kita mengenal Namanya di Indonesia ini Atau yang kita lebih populer Menyebutnya Mutahari Dalam rangka Dalam rangka Mengenang Hari Syahidnya Ayatullah Mutahari Di awal Mei yang lalu Dua atau tiga Mei yang lalu Kita akan Kita akan Sedikit memberi Catatan Mungkin sebagian besar dari kita Telah banyak Membaca Bahkan mungkin Mengkaji Pikiran 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 Mutahari Saya sendiri Sebagai pembaca Karya-karya Mutahari Adalah salah Juga menjadi Bagian yang Sejumlah mungkin Banyak orang yang Tertarik untuk Mendalami Pikiran-pikiran Mutahari Saya bersentuhan Dengan Mutahari Pikiran-pikiran Mutahari Sekitar Tahun 92 Salah satu Bukunya yang Waktu itu Di kalangan kita Para Aktivis Kampus Waktu itu Saya sempat Berkuliah Kuliah di Unhas Saya masuk Tahun 92 Dan Saya bersentuhan Dengan Pikiran-pikiran Itu Pikiran-pikiran Mutahari Di tahun 92 Itu Salah satu Bukunya Yang Buat saya Sebagai Awam Sebagai Katakanlah Anak muda Waktu itu Yang Sedang Bergairah Untuk Memahami Pandangan Islam Di tahun 92 Itu Belum Banyak Tetapi Puncul Karya Karya Mutahari Yang Sangat Populer Waktu itu Manusia dan Agama Dan Keadian Ilahi Yang Diterbitkan oleh Misa Yang Yang Sebelumnya Menurut Informasi Yang Saya Dapatkan Buku-buku Itu Sudah Ada Sejak Tahun Akhir 80an Apa yang Membuat Pikiran Mutahari Ini Menjadi Penting Buat Saya Karena Kita Bisa Melihat Islam Dalam Hasana Yang Tidak Terbatas Kepada Interpretasi Interpretasi Teologis Semata-mata Atau Model Ilmu Kalam Dan Viki Semata-mata Tentu Viki Dan Kalam Itu Penting Tetapi Waktu Itu Di Tahun 90an Itu Kita Juga Mengkaji Sedikit Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Ilmu Kalam Tentang Agama Secara Umum Walaupun Kita Kajinya Tidak Dalam Sebuah Madrasa Waktu Itu Tapi Ada Diskusi Dan Diskursus Yang Intensif Ya Di Tahun 92 Itu Dan Bahkan Pikiran-pikiran Mutu hari Ini Sejak Saya Kelas 3 SMA Di Kota Makassar Di SMA Negeri 1 Makassar Saya Sudah Mendengar Pikiran-pikiran Itu Belakangan Saya Ketahui Bahwa Itu Pandangan-pandangan Itu Banyak Dipengaruhi Oleh Pikiran-pikiran Mutu hari Dua Dua Buku Yang Mencengangkan Saya Sebagai Aktivis Yang Masih Baru Belajar Dan Belum Masuk Dalam Tradisi Madrasah Manusia Dan Agama Dan Keadaan Ilahi Yang Membuat Saya Tercengang Karena Itu Tentu Kaitannya Dengan Perkembangan Saya Secara subjektif Bahwa Di awal Tahun 90-an Itu Saya Banyak Bersentuhan Secara Tidak Langsung Dengan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Pandangan-pandangan Mutazila Ya Di situ Di dalam Pandangan Mutahari Mencengangkan Saya Karena Sisi Rasionalitasnya Begitu Kuat Pada Waktu yang Sama Ada Sentuhan Yang Masuk Kedalam Kedalaman Hati Saya Sebagai Seorang Manusia Dimana Saya Merasakan Secara Subjektif Pertautan Antara Sisi Intelektual Dan Sisi Spiritual Waktu itu Saya Tidak Terlalu Banyak Tahu Latar Belakang Iran Murni Saya Di Saat Di Masa-masa Itu Karena Bersentuhan Dengan Pikiran-pikiran Hassan Al-Banna Pikiran-pikiran Dari Ikhwan Al-Muslim Kemudian Saya Melihat Ada Pikiran-pikiran Yang Juga Progresif Dari Mutohari Dan Itu Membantu Saya Sebagai Katakanlah Anak Muda Waktu itu Lebih Memberikan Cita Rasa Filosofis Dan Efek Secara Spiritual Ketika Membaca Pandangan-pandangan Keagamaan Ayat Dua Buku itu Manusia dan Agama dan Keadaan Ilahi Yang membuat Saya Bisa Sedikit Bisa Belajar Bahwa Apapun Permulaan Dari Sebuah Kerangkah Pandangan Keagamaan Dan Juga Pandangan Sosial Harus Dimulai Dari Filsafat Manusia Artinya Sebelum Kita Mengawali Dan Mengembangkan Studi Dan Kajian-kajian Kita Tentang Apapun Dalam Buku Manusia Agama Itu Kita Disadarkan Bahwa Setiap Kita Harus Kembali Dulu Kepada Arti Penting Dari Manusia Di Dalam Kehidupan Ini Sebagaimana Sebagian Besar Pasti Sudah Mengenali Mengapa Kita Beragama Alasan Kita Beragama Apa Yang Menyebabkan Kita Terikat Kepada Agama Kemudian Semangat Anak Muda Menggugah Kita Pada Pertanyaan Tentang Keadilan Tuhan Berkaitan Dengan Bagaimana Visi Agama Dilihat Dalam Cara Pandang Keadilan Saya Berangkat Dari Dua Buku Itu Yang Kemudian Mendorong Saya Untuk Kemudian Mengkajinya Dan Belajar Berkenaan Pekian Pekian Mutu Hari Saya Kemudian Bersentuhan Dengan Seorang Guru Yang Memang Banyak Menggali Pandangan Pandangan Mutu Hari Dan Dalam Selama Waktu Yang Cukup Panjang Saya Belajar Dari Seorang Guru Yang Memang Mengkaji Secara Serius Pikiran Pikiran Mutu Hari Berangkat Dari Situlah Kemudian Di Tahun 92 Itu Ke 95 Saya Masif Kemudian Kira-kira Di 94 Menurut 95 Itu Saya Mulai Membaca Konteks Seorang Mutu Hari Itu Sebagai Seorang Pemikir Yang Mempengaruhi Jiwa Saya Di Dalam Melihat Permasalahan Agama Secara Filosofis Dan Bisa Menyentuh Secara Spiritual Kemudian Di 94 95 Menjelang 95 Saya Mulai Membaca Konteks Seorang Mutu Hari Ya Di 94 95 Itu Saya Kemudian Menggali Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Saya Nilai Kompeten Untuk Menjelaskan Itu Saya Dapatkan Gambaran Bahwa Mutu Hari Ini Seorang Seorang Arsitek Revolusi Menjadi Bagian Penting Dari Revolusi Islam Merah Waktu Waktu itu Semangatnya Semangatnya Juga Generasi-generasi Muda Yang Banyak Terpengaruh Oleh Pandangan-pandangan Said Kutub Hasan Al-Banna Kemudian Kita Bersentuhan Dengan Pikiran Mutohari Kemudian Belakang Kemudian Syariati Ada Satu Semangat Baru Ya Yang Tidak Memutuskan Hubungan Dengan Satu Gairah Semangat Kebangkitan Islam Tetapi Dengan Satu Pendekatan Yang Lebih Pas Buat Kita Waktu itu Sebagai Seorang Mahasiswa Sebagai Seorang Aktivis Yang Tidak Memiliki Latar Belakang Yang Khusus Di bidang Keagamaan Mencurahkan Perhatian Kita Secara Sungguh-sungguh Untuk Menggali Agama Itu Dengan Satu Prinsip Penting Bahwa Pintu Masuk Yang Saya Gunakan Adalah Kerangka Filsafat Sebagaimana Yang Disebutkan Mutohari Al-Hikma Al-Mutaliyah Artinya Mutohari Di dalam Bagian Besar Bukunya Yang Diterbitkan Dalam Bahasa Indonesia Itu Mungkin Sudah Sekitar 50 Judul Waktu itu Ketika Anak Dari Mutohari Ke Indonesia Dan Kita Kedatangan Beliau Di Madrasa Mutohari Di Jogja Kita Bertanya Tentang Buku-buku Mutohari Yang Lain Anak Ayatullah Mutohari Namanya Muhammad Mutohari Mengatakan Bahwa Mutohari Punya Sekitar 80 Buku Yang Beliau Tulis Tapi Memang Yang Baru Terlihat Baru Banyak Kita Dapatkan Hanya Sekitar 50 Judul Dengan Beragam Tema Tema-tema Itu Konteks Mutohari Menulis Itu Ketika Kita Lihat Konteks Tentu Belakangan Baru Saya Semakin Mengerti Lebih Jauh Konteks Itu Tapi Waktu Itu Konteks Pemikiran Mutohari Itu Ada Dalam Satu Suasana Hangat Tentang Bagaimana Generasi Generasi Ulama Yang Muncul Dari Pusat Pusat Seminari Pusat Pusat Keagamaan Seminari Itu Muncul Mutohari Sendiri Masuk Kekum Sekitar Tahun Secara Masif Beliau Belajar Sekitar Tahun 1940 Ke 50 10 Tahun Itu Adalah Masa Yang Masif 1940 Ke 50 Itu Itu Adalah 10 Tahun Yang Masif Dimana Mutohari Melalui Imam Kumeini Beliau Belajar Tentang Al-Hikmah Al-Muta'liyah Beliau Hampir 5 6 Tahun Itu Belajar Pada Imam Kumeini Al-Hikmah Al-Muta'liyah Kemudian Melalui Imam Kumeini Ayatulah Yang kita Baca Yang kita Ketahui Belajar Juga Zab Sawari Ya Dua Itu Kurang Lebih 5 6 Tahun Beliau Gali Dari Imam Kumeini Kemudian Beliau Belajar Juga Dengan Alamat Toba-toba'i Imam Kumeini Yang Akhirnya Kemudian Memimpin Perlawanan Rakyat Iran Dalam Memerangi Kezalimannya Reza Zahfalebi Muhammad Reza Zahfalebi Kemudian Beliau Belajar Juga Kepada Alamat Toba'i Terutama Ibnu Sina Tapi Jauh Sebelum Ayatulah Sayyid Mutahari Di 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 Kume Beliau Sudah Di Di Daerah Asalnya Di Di Pariman Di Di Iran Timur Di Di Sekitar Masyad Itu Beliau Beliau Belajar Di sana Kemudian Beliau Berpindah Dan kemudian Masuk Kume Setelah Kume Dia Masuk Di Teheran Jadi Terlihat bahwa Itulah Syed Mutahari Sudah Berinteraksi Dengan Ulama-ulama Yang sangat Progresif Muntazeri 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 Kawan Akrab Beliau Waktu Di Di Kom Belajar Sama-sama Waktu Itu Ayatulah Syed Mutahari Yang kita Baca Yang kita Ketahui Melalui Dua Syekh Di Hawza Itu Ayatulah Hayri Dan Ayatulah Burujar Jadi Ada Satu Konteks Dari Kelahiran Mutahari Di Masa Mudanya Lahiran Tahun 1920 Kemudian 10 tahun Kemudian Di Hawza Itu Di Masjad Di Di Sekitar Itu Belajar Sama Ayahnya Juga Seorang Ulama Yang Sangat Asik Yang Sangat Tradisional Yang Juga Kalau Tidak Sama Belajar Di Najaf Juga Ayah 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 Dari Ayatulah Seher Mutahari Ini Mutahari Mutahari Seher Mutahari Dari Situ Kita Lihat Bahwa Mutahari Mengalami Satu Pergumulan Dan Suasana Kebatinan Yang Sungguh Sungguh Yang Seringkali Dia Mengatakan Dalam Posisi Seperti Ini Saya Tidak Bisa Melakukan Apapun Sebelum Menuntaskan Satu Tema Yang Harus Saya Kaji Secara Sungguh Sungguh Dan Beliau Sangat Bergairah Kesaksian Imam Komeni Ketika Mutahari Yaitu Sayyid Mutahari Meninggal Pun Imam Komeni Mengatakan Dia Orang Yang Sangat Dinantikan Di Dalam Ketika Imam Komeni Mengajar Yang Sangat Dinantikan Kehadiran Itu Selalu Adalah Ayatulah Sayyid Mutahari Bahkan Imam Komeni Sering Memasangkan Belajarlah Pikiran-pikiran Mutahari Diulang Sampai Tiga Kali Sebelum Pikiran Syari Nah Karena Itu Ada Kehususan Ada Kehebatan Yang Luar Biasa Dalam Perkembangan Sejarah Intelektual Mutahari Sebelum Akhirnya Dia bergerak Di Teheran Di KUM Itu Dia Sangat Terkesiman Dengan Teosofi Mullah Sadra Dan Itu Yang Kemudian Mempengaruhi Pandangan-pandangan Mutahari Karena Beliau Melihat Transformasi Filsafat Islam Dalam Hal Ini Al-Hikmah Al-Mutah Begitu Besar Di Dalam Memberikan Interpretasi Dan Penafsiran Penafsiran Baru Dalam Ilmu Kalam Saya Juga Tidak Terlalu Tahu Sejauh Mana Tetapi Dari Guru Saya Bahwa Pelopor Kalam Baru Di Iran Dengan Perspektif Utama Ayatullah Said Mutahari Adalah Keadilan Jadi Ayatullah Said Mutahari Telah Berhasil Mengangkat Masalah-masalah Keadilan Di Dalam Viki Kemudian Bisa Ditransformasikan Dalam Teologi Dengan Satu Kerangka Filsafat Yang Mampan Sehingga Yang sangat Mencengangkan Buat saya Dari Mutahari Ketika Dia Mengatakan Bahwa Kebenaran Itu Harus Diukur Dari Adil Apa Tidak Bukan Diukur Dari Agamanya Orang Tetapi Diukur Dari Adil Apa Tidak Artinya Bisa Jadi Ada Orang Beragama Islam Ada Ulama Ulama Yang Mungkin Berlaku Tualim Dan Saya kira Di setiap tempat Termasuk Indonesia Ada Ada Juga Ulama Yang disebut Ulama Kemudian Bernafosan Jadi Mutuh Kalam Baru Kalam Jadid Dengan Melihat Dalam Perspektif Keadilan Yang Paling Kuat Mempengaruhi Kita Begitu Kira-kira Kalau Kita Yang Dudukan Mengapa Mutuh hari Begitu Penting Dalam Konteks Revolusi Iran Punya Posisi Yang Sangat Istimewa Bahkan Oleh Imam Komeni Diangkan Sebagai Ketua Dewan Revolusi Iran Nah Tentu Sekarang Kita Akan Memberikan Insight Yang Kita Harus Mulai Dari Mana Membaca Mutuh hari Biasanya Yang Yang Paling Mudah Pemikiran Mutuh hari Itu Manusia dan Agama Dan Buku Tentang Fitrah Biasanya Saya memulai Mengarahkan Jika orang Ingin Membaca Secara Struktur Pemikiran Pemikiran Mutuh hari Itu Dalam Buku Tentang Agama Dan Kemanusiaan Dan Kemudian Pembahasan Tentang Fitrah Manusia dan Agama Ini Bagian Dari Pembahasan Di Men In Universe Dalam Bahasa Inggris Kemudian Dalam Fitrah Ini Itu Saya Dapatkan Terjemahan Di Dalam Sumber Berbahasa Persi Dan Kedua-duanya Sudah terjemahkan Biasanya Kemudian Dari Pemahaman Itulah Kita Bisa Melihat Betapa Kuatnya Cora Filsafat Hikmah Dalam Pandangan Mutuh hari Atau Tiosofi Sadra Atau Filsafat Mulasadra Dalam Pikiran-pikiran Manusia Untuk Konteks Indonesia Buku Beliau Yang Sangat Populer Dan Sudah Diterbitkan Beberapa Kali Cetak Ulang Sudah Sejak Lama Yaitu Man Perfect Man Jadi Tentang Manusia Sempurna Itu Tipis Tetapi Mempunyai Kandungan Filosofi Yang Sangat Dalam Yang Mengantarkan Kepada kita Bahwa manusia Memiliki Satu Potensi Untuk Bisa Mentransformasikan Dirinya Menjadi Manusia Yang Memiliki Dalam teori Insan Kamil Memiliki Kepribadian Yang Mendekati Satu Jalan Untuk Bisa Memahami Dan Menghadirkan Satu Keadaan Yang disebut Insan Kamil Manusia Sempurna Itu Dalam Pandangan Notohari Adalah Manusia Yang Di Dalam Kapasitas Fitrah Dan Potensi Fitrahnya Dia Memiliki Daya Untuk Terus Menyempurna Nah Itu Yang Membuat Kita Menjadi Terbuka Bahwa Manusia Setelah Fitrah Memiliki Kapasitas Untuk Mengarahkan Fitrah Itu Kepada Kesempurnaan Artinya Daya Manusia Untuk Menyempurna Itu Potensinya Atau Dayanya Begitu Besar Karena Terkait Dengan Fitrah Hal-hal Yang Realis Hal-hal Yang Instinktif Pada Diri Manusia Misalnya Manusia Tidak Ingin Dibatasi Secara Fitrah Manusia Menuntut Kebebasan Dan Aytullah Said Mutahari Mengatakan Bahwa Prinsip Yang Tertinggi Dari Manusia Itu Adalah Kebebasan Dan Kebebasan Itu Di atas Hak Dan Kewajiban Artinya Kebebasan Itu Bukan Hak Kebebasan Itu Bukan Kewajiban Tetapi Kebebasan Itu Sesuatu Yang Secara Eksistensial Berada Di atas Keduanya Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Dalam Filsafat Manusia Kecuali Kebebasan Itu Jadi Perjuangan Manusia Secara Fitrah Itu Untuk Meraih Kesempurnaan Melalui Kebebasan Kebebasan Dalam Apa Apakah Dia sama Dengan Kebebasan Yang dipahami Lebarat Punca Dan Tertinggi Dari Manusia Itu Dalam Pembahasan Itu Hari Adalah Kebebasan Manusia Dari Determinasi Determinasi Hawa Nafsunya Kebebasan Manusia Dari Egonya Dia Terbebaskan Itulah Filsafat Manusia Yang Cenggih Sekali Artinya Dalam Bahasa Yang Berbeda Konteks Penyempurnaan Manusia Adalah Membebaskan Manusia Dari Kepentingan Kepentingan Atau Tendensi Tendensi Hawa Nafsunya Itulah Said Mutahari Di dalam Pembahasan Pendidikannya Tema Pendidikan Pendidikan Dalam Satu Buku Juga Ini Juga Memulai Membahas Tentang Pendidikan Dari Prinsip Membangun Kepribadian Manusia Berdasarkan Potensi Akalnya Karena Itu Pendidikan Dalam Pandangan Untuk Hari Sebagaimana Dalam Bukunya Bertujuan Untuk Membangun Kepribadian Manusia Yang Didasarkan Oleh Potensi Akal Potensi Berfikirnya Artinya Kepribadian Itu Dikaitkan Dengan Sisi Rasionalitas Yang Begitu Kuat Dalam Diri Manusia Pendidikan Bukan Mengeksploitasi Hawa Nafsu Kita Tapi Pendidikan Itu Membangun Kepribadian Kita Yang Didasarkan Oleh Potensi Berfikir Kita Itu Pendidikan Menurut Mutahari Sebuah Tesis S2 Itu Di Jogja Dwin Sunan Kalingnya Menggali Pikiran-pikiran Mutahari Berkenaan Dengan Pendidikan Dan Dia Mengatakan Dari Berbagai Referensi Yang Dia Jelaskan Pandangan Pendidikan Mutahari Itu Sangat Progresif Dan Juga Tidak Normatif Biasanya Normativitas Dari Sebuah Tujuan Itu Hanya Dideskripsikan Dari Teks Teks Tetapi Filosofi Pendidikan Mutahari Ini Memang Berangkat Dari Potensi Berfikir Manusia Itu Memperlihatkan Kepada Kita Bahwa Pendidikan Itu Dibangun Dengan Satu Corak Filosofis Yang Kuat Nah Tentu Bagaimana Membangun Kepribadian Dari Potensi Berfikir Manusia Dalam Buku Pendidikan Mutahari Itu Dirmuskan Sebagaimana Juga Dalam Buku Epistemologinya Bahwa Manusia Itu Mengalami Peningkatan Atau Kenaikan Tingkat Pemahaman Manusia Secara Realis Memiliki Pemahaman Terhadap Alam Semesta Ini Secara Ilmiah Yang pertama Metodenya Buat Mutahari Kita Perlu Mencermati Pengetahuan Dari sumber Sumber ilmiah Dari Alam Semesta Dari Sains Dan sebagainya Yang kedua Syed Mutahari Memperlihatkan Kepada Kita Bahwa Potensi Berfikir Manusia Itu Juga Dipengaruhi Atau Dipentuk Dalam Cara Pandang Orang Terhadap Sejarah Kemudian Yang ketiga Potensi Berfikir Manusia Itu Dipengaruhi Oleh Pemahaman Tentang Dirinya Jadi Kalau kita Lihat Memang Kajian-kajian Mutahari Itu Banyak Sekali Berkaitan Dengan Nafs Berkaitan Dengan Jiwa Dan Itu Khas Di Dalam Teosofi Mulasadra Tentang Jiwa Nah Itu Memperlihatkan Pada Kita Bahwa Mendidik Itu Bertujuan Untuk Membangun Kepribadian Dan Tidak Ada Kepribadian Yang Terbangun Kecuali Harus Dalam Pendekatan Mutahari Melalui Potensi Berfikir Manusia Nah Ciri-ciri Dari Model Pendekatan Mutahari Pendidikan Mutahari Itu Yang Terutama Kata Itulah Sehat Mutahari Pendidikan Itu Harus Melahirkan Orang-orang Yang Kreatif Ya Orang-orang Yang Tidak Terkungkung Dalam Satu Spektrum Keilmuan Tertentu Jadi Dia Tidak Hanya Berhenti Dalam Pemahaman Atas Subjek Keilmuan Tertentu Seperti Dalam Tradisi Kesejanaan Ciri Pemikiran Kreatif Kata Mutahari Dia Mampu Menangkap Gagasan Gagasan Berbagai Disiplin Ilmu Yang Ada Yang Kita Ketahui Seperti Sekarang Ini Dan Dia Punya Daya Adaptasi Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu Yang Ada Bagi Seorang Mutahari Pendidikan Itu Memungkinkan Memungkinkan Manusia Memiliki Kapasitas Untuk Learning Capacity Manusia Yang Menjadi Memiliki Kapasitas Untuk Bisa Belajar Jadi Dia Tidak Terbatas Pada Ilmu Tertentu Kata Ayatullah Sayyid Mutahari Waktu Itu Dia Mengkritik Hawza Waktu Itu Sebagian Ulama Yang Buat Mutahari Mereka Sudah Belajar 10 Tahun Belajar 30 Tahun Tapi Dia Tidak Mempunyai Kemampuan Ilmunya Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Beradaptasi Dengan Disiplin Ilmu Yang Lain Seperti Misalnya Ilmu Sosial Seperti Misalnya Psikologi Nah Itulah Yang Khas Pada Pikiran -pikiran Mutahari Karena Kita Memasuki Agama Dengan Satu Pendekatan Filosofi Tetapi Juga Kita Diberikan Satu Ruang Untuk Melihat Hal-hal Yang Lebih Luas Dari Problem-problem Yang Kita Kaji Itu Kepada Sisi-sisi Psikologi Sisi Sosiologi Dan Sisi-sisi Sientifik Itu Kekuatan Dari Persepsi Dalam Pandangan Sadrian Jadi Boleh Kita Katakan Bahwa Mutahari Ini Seorang Sadrian Jadi Filsafatnya Berangkat Dari Model Filsafat Mullah Sadra Buat Saya Itu Sangat Khas Kalau Kita Melihat Bagaimana Model Pemikiran Filsafat Mullah Sadra Dan Mutahari Mengakui Sering Sekali Mutahari Di dalam Buku Keadaan Ilahi Dalam Buku Manusia Agama Dalam Buku Masyarakat Sejarah Dan Berbagai Buku Yang Beliau Punya Terlihat Sekali Corak Teosofi Sadranya Baik Kembali Kepada Pendidikan Jadi Mendidik Itu Menghasilkan Manusia Yang Memiliki Kepribadian Yang Dit Topang Oleh Kemampuan Berfikirnya Artinya Buat saya Sejak Awal Pendidikan Itu Harus Menekankan Sisi Epistemologi Kalau Problem Epistemologi Tidak Pernah Clear Maka Tentu Apapun Yang Kita Turunkan Itu Hanyalah Menjadi Seperti Ayatulah Sayyid Mutahari Hanya Seperti Kepala Kita Ini Hanya Menjadi Kumpulan Informasi Saja Jadi Dia Hanya Otak Kita Ini Hanya Berisi Informasi Informasi Saja Tetapi Kita Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Merefleksikannya Mengadaptasikannya Dalam Berbagai Model Pemikiran Buat Mutahari Pendidikan Yang Fundamen Dengan Kekuatan Dibangun Dengan Kekuatan Pemikiran Jadi Deponisi Mutahari Tentang Pendidikan Kita Sudah Sampaikan Membentuk Kepribadian Membangun Kepribadian Yang Didasarkan Oleh Potensi Berfikir Manusia Buat Mutahari Kapasitas Berfikir Manusia Itu Sangat Besar Sangat Tinggi Karena Berkaitan Dengan Realitas Berkaitan Dengan Segala Sesuatu Artinya Jiwa Ini Memiliki Kemampuan Untuk Mempersepsi Realitas Sebagai Segala Sesuatu Itu Dalam Teori Insan Kamil Artinya Manusia Bisa Memberikan Refleksi Atas Realitas Dari Corak Berfikir Dari Kerangka Filsafatnya Dan Dari Hasil Refleksi Itulah Dia Membentuk Kepribadian Manusia Manusia Itu Yang Kita Ingin Tekankan Dalam Dasar Dasar Pendidikan Islam Bahwa Sebelum Kita Berbicara Tentang Kesajanaan Sebelum Kita Bicara Dengan Spesifikasi Keilmuan Pendidikan Itu Yang Utama Dan Yang Fundamen Adalah Menanamkan Arti Penting Berfikir Arti Penting Pengetahuan Inilah Yang Membuat Manusia Bisa Menjadi Kreatif Kenapa? Karena Dia Akan Melihat Pengetahuan Bukan Dalam Subjek Subjek Yang Terbatas Pengetahuan Itu Bukan Hanya Pada Sisi Sisi Ilmiah Tapi Juga Pengetahuan Berkaitan Dengan Sisi Resonal Yang Kedua Dengan Model Seperti Ini Memungkinkan Manusia Menjadi Sangat Kritis Mengapa? Karena Orang-orang Yang Memiliki Kepribadian Yang Mandiri Dia Tidak Mudah Didikte Dia Tidak Mudah Untuk Ikut-ikutan Kenapa? Karena Memiliki Watak Atau Kepribadian Yang Mandiri Dengan Begitu Harusnya Pendidikan Yang Terutama Kita Bangun Secara Fundamental Di awal Adalah Kemampuan Membuat Manusia Menjadi Manusia Yang Mandiri Dalam Berfikir Dia Tidak Ikut-ikutan Dalam Proses Berfikir Karena Ini berkaitan Dengan Kepribadian Kita Bisa Bayangkan Kalau Manusia Ini Kepribadian Dibangun Dibangun Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Dia Sendiri Tidak Mengerti Mengapa Dia Harus Berpengetahuan Seperti Itu Dan Dia Sendiri Tidak Mengerti Bahwa Sebagian Dari Pengetahuan Yang Dia Tampung Di Dalam Otaknya Itu Berasal Dari Sumber-sumber Yang Tidak Valid Berasal Dari Sumber-sumber Yang Mungkin Dibangun Oleh Kepentingan Oleh Struktur Kekuasaan Tertentu Karena Itu Pendidikan Seyogianya Membuat Manusia Itu Menjadi Independence Menjadi Mandiri Itu Prinsip Utama Jadi Itu Yang Kemudian Seterusnya Menjadi Bahwa Manusia Punya Kebebasan Tidak Ada Yang Bisa Mendikte Dia Termasuk Dia Tidak Bisa Dikte Oleh Dirinya Dia Terbebaskan Dari Dirinya Dan Kemudian Terkait Dengan Sesuatu Yang Lebih Kekiki Dan Lebih Besar Nah Dari Sisi Itulah Kemudian Ada Persentuhan Dengan Spiritualitas Tetapi Memang Corak Kalau kita Baca Karya-karya Mutohari Corak Berfikir Mutohari Ini Tidak Banyak Secara Langsung Berhubungan Dengan Aspek-aspek Spiritual Yang Mungkin Bersifat Menggugah Perasaan Perasaan Atau Apapun Tetapi Seringkali Yang Paling Banyak Kalau Mutohari Itu Memang Kaitan Antara Spiritualitas Ini Dengan Intelektual Kita Itu Dua Hal Yang Khusus Karena Itu Pendidikan Pun Juga Harusnya Mengangkat Mengeksplorasi Relasi Antara Sisi Filosofi Dan Sisi Spiritual Dan Itu Yang akan Membentuk Kepribadian Manusia Dia Tidak Bisa Didikte Dia Tidak Ikut Ikutan Dia Menjadi Mandiri Dalam Proses Dia Untuk Mengambil Keputusan Artinya Apa Dia Memiliki Satu Sikap Jelas Terhadap Sebuah Sikap Dominasi Sikap Hegemoni Dan Mutohari Membuat Kita Untuk Bisa Mandiri Karena Hegemoni Itu Bisa Ada Dimana Saja Bukan Hanya Hegemoni Kekuasaan Tetapi Kekuasaan Politik Dalam Ilmu Pengetahuan Pun Juga Saya Kira Sebagian Kita Menyaksikan Ada Orang Yang Kemudian Bisa Jadi Membangun Sikap Hegemoni Karena Hanya Pandangannya Saja Yang Ingin Dengar Hanya Pandangannya Saja Yang Ingin Di Di Akui Sementara Ada Sejumlah Pandangan Yang Lain Sesederhanapun Apapun Bagi Orang Yang Memiliki Kepribadian Yang Terbuka Tetap Bisa Memberi Apresiasi Artinya Pendidikan Itu Juga Membuat Satu Toleransi Yang Begitu Tinggi Dalam Mengapresiasi Pandangan Pandangan Yang Sekalipun Oleh Sebagian Orang Dianggap Pandangan Itu Sangat Remeh Tetapi Tetap Bagi Orang Memiliki Satu Kepribadian Yang Terdidik Secara Filosofis Dia Mampu Memberi Ruang Apresiasi Itu Yang Sering Saya Katakan Bahwa Kepribadian Yang Ini Dibangun Dalam Tradisi Mutuhari Itu Tidak Menciptakan Satu Bangunan Yang Kita Ingin Menghagemoni Orang Lain Ingin Menguasai Orang Lain Seperti Misalnya Relasi Antara Pengetahuan Dan Kekuasaan Dalam Pembahasan Misul Fuku Dan Mutuhari Memperhatikan Kepada Kita Bahwa Pengetahuan Begitu Terduh Pengetahuan Begitu Dalam Pengetahuan Begitu Independent Begitu Mandiri Dan Kita Tidak Membangun Satu Upaya Untuk Menghagemoni Orang Lain Dan Kita Juga Akan Menolak Ketika Ada Orang Ingin Menghagemoni Dan Mendominasi Kita Semua Dilakukan Dalam Satu Model Yang Terbuka Dan Mutuhari Sangat Menegangkan Prinsip Keterbukaan Pemikiran Itu Landasan Yang Utama Yang Menjadi Fondasi Pendidikan Dimana Melahirkan Satu Kepribadian Ditopah Oleh Rasionalitas Yang Konsekuensinya Pribadi Itu Menjadi Pribadi Yang Terbuka Mandiri Kemudian Pribadi Itu Menjadi Pribadi Yang Tidak Memiliki Satu Watak Untuk Menghagemoni Orang Lain Dan Yang Tertinggi Bahwa Dia Menjadi Pribadi Yang Terbebaskan Dari Kepentingan Di Luar Asasi Dia Sebagai Manusia Yaitu Kemampuan Berfikir Artinya Kepribadian Yang Ingin Dibangun Dalam Pendidikan Membebaskan Kita Dari Hoh Napsu Kita Membebaskan Kita Dari Tendensi Tendensi Syahwat Kita Tentu Di dalam Konteks Pendidikan Pada Pembahasan Tentukan Harus Dirumuskan Metodenya Tidak Secara Khusus Dalam Buku Mutohari Dibahas Metode Itu Tetapi Tugas Kita Sekarang Ini Untuk Mencoba Mencoba Merumuskan Satu Ruang Metode Bagaimana Mentransformasikan Pendidikan Dalam Pendekatan Mutohari Di dalam Konteks Itu pun Bagi Mutohari Transformasi Pendidikan Dengan Kekuatan Rasionalitas Itulah Yang Bisa Menopang Dan Mentransformasi Gerakan Bagi Mutohari Sebuah Gerakan Ilahiyat Itu Harus Ditopang Oleh Tendensi Intelektual Kepentingan Intelektual Dan Satu Kekuatan Dari Budaya Dan Itu Hanya Bisa Dengan Pendekatan Filsamat Dan Itu Yang Khas Dalam Sebuah Gerakan Kata Mutohari Gerakan Itu Dibangun Dikembangkan Tidak Bertujuan Pada Kepentingan Orang yang Membangun Dan Menggerakannya Artinya Sebuah Gerakan Itu Bercita-cita Ilahiyah Dia Tidak Mengambil Keuntungan Apapun Dari Apa yang Dia Lakukan Secara Material Atau Apapun Semata-mata Untuk Mencari Keridahan Allah S.W.T Jadi Ukuran Dari Gerakan Itu Tidak Dalam Pencapaian-pencapaian Baik material Ataupun Pengakuan-pengakuan Sosial Transformasi Gerakan Itu Ditopang Oleh Aspek Intelektual Dan Kekuatan Budaya Yang Kemudian Menarik Satu Model Transformasi Dari 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 Manusia-manusia Yang Berkepribadian Artinya Gerakan Ini Tidak Akan Bisa Bermanifestasi Kepada Tujuan Untuk Membebaskan Manusia Dari Hawa Nafsu Dan Syahwat Kalau Tidak Dibangun Dengan Sebuah Pendidikan Yang Kepribadian Orang Yang Dididik Itu Terbangun Dalam Corak Berfikir Berdasarkan Potensi Berfikirnya Dan Potensi Akalnya Itu Sebuah Gerakan Bagi Mutohari Siapapun Bisa Melakukan Satu Kegiatan Kegiatan Sosial Tetapi Tidak Semua Kegiatan Sosial Itu Memiliki Satu Spirit Gerakan Ilahi Misalnya Kita Melayani Orang Yang Sakit Kita Melayani Orang Yang Membutuhkan Sesuatu Itu Pelayanan Sosial Tapi Kalau Gerakan Sosial Bagi Mutohari Harusnya Satu Gerakan Yang Ditumpu Oleh Satu Orientasi Masa Depan Jadi Ada Satu Cita-cita Gerakan Ke Masa Depan Dan Orientasi Masa Depan Ini Ini Juga Dibangun Dalam Pengembangan Pendidikan Orang Yang Mendidik Orang Yang Dididik Yang Mendidik Dan Di Dalam Transformasi Filsafat Melihat Persoalan Itu Relevansinya Ke Masa Depan Jadi Dia Punya Visi Masa Depan Kalau Anak Didik Kita Atau Orang Yang Kita Didik Itu Tidak Mampu Melihat Relevansi Yang Mereka Pelajari Dalam Hubungan Ke Masa Depan Maka Itu Bukanlah Pendidikan Yang Berhasil Dalam Pendekatan Motohari Sebuah Pendidikan Yang Berhasil Yang Membangun Kepribadian Yang Ditoal Oleh Potensi Berfikir Harus Mampu Memperlihatkan Kepada Anak Didik Itu Bagaimana Orientasi Mereka Ke Masa Depan Nah Orientasi Inilah Yang Kemudian Nanti Menjadi Output Sebuah Pendidikan Dalam Model Sebuah Gerakan Maka Buat Saya Mengembangkan Semangat Pemikiran Mengembangkan Filsafat Mengembangkan Tradisi Berfikir Ada Satu Kodima Dari Sebuah Gerakan Sosial Kenapa Karena Bagaimana Kita Akan Mengembangkan Sebuah Gerakan Sosial Yang Melibatkan Sejumlah Banyak Individu Kalau Individu Di Dalam Pelibatan Tidak Mengerti Mereka Mau Dibawa Kemana Untuk Apa Kalau Hanya Dalam Capaian Capaian Material Itu Berarti Tidak Berkaitan Dengan Masa Depan Karena Capaian Capaian Material Itu Berkaitan Dengan Problem Jangka Pendeng Tapi Problem Masa Depan Manusia Ini Adalah Cara Mereka Melihat Dunia What View Dalam Hubungan Kehidupan Mereka Di Masa Depan Gerakan Ilahia Itu Mencaratkan Sebuah Pemahaman Yang Lebih Baik Lebih Utut Tentang Manusia Karena Orang Yang Di Dalam Gerakan Sosial Itu Baru Disebut Gerakan Oleh Mutohari Kalau Orang Orang Yang Terlibat Di Dalam Mengerti Dirinya Sebagai Manusia Mau Kemana Mereka Dari Mana Mereka Dan Akan Kemana Mereka Artinya Transformasi Gerakan Itu Baru Bisa Kita Lakukan Kalau Manusia Atau Individu Yang Ada Di Dalam Mengerti Berdasarkan Kapasitas Berfikir Mereka Siapa Mereka Sebagai Manusia Dari Mana Mereka Dimana Mereka Sekarang Dan Akan Kemana Mereka Itulah Satu Syarat Utama Dalam Satu Transformasi Gerakan Kalau Hanya Sebuah Gerakan Melayani Kepentingan Material Mereka Ekonomi Bagi Mutohari Itu bukan Gerakan Itu adalah Pelayanan Sosial Kita Bantu Orang Miskin Kita Memberikan Dukungan Dukungan Sosial Bagi Orang Yang Sakit Kita Memberikan Dukungan Sosial Bagi Orang Yang Sekolah Dan Sebagainya Itu Pelayanan Sosial Tapi Gerakan Sosial Adalah Satu Gerakan Yang Bertitik Tolak Dari Pemahaman Manusia Tentang Dirinya Berdasarkan Prinsip-prinsip Kesempurnaan Manusia Dimana Manusia Memiliki Daya Untuk Senantiasa Menyempurna Sampai Pada Tingkat Kebebasan Dia Terhadap Dirinya Maka Bagi Mutohari Sebuah Gerakan Itu Dia Meliki Corak Intelektual Dan Dia Juga Meliki Corak Spiritual Karena Itu Gerakan Sosial Didasari Oleh Pengembangan Kepribadian Yang Didasarkan Oleh Potensi Berfikir Dan Potensi Akal Manusia Dan Kemudian Gerakan Sosial Itu Menjadikan Manusia Dengan Prinsip Dengan Dasar Pendidikan Seperti Itu Menjadikan Manusia Pada Puncaknya Terbebaskan Dari Hawa Nafsu Dan Kepentingan Secara Sederhana Kalau Saya Melakukan Gerakan Sosial Tapi Saya Masih Punya Kepentingan Dalam Gerakan Itu Kepentingan Material Kepentingan Ekonomi Kepentingan Kekuasaan Bagi Mutohari Itu Bukan Ciri Gerakan Sosial Dalam Pandangan Islam Gerakan Sosial Itu Hadir Melalui Orang-orang Yang Terlepas Lagi Tendensi Dan Kepentingan Kepentingan Material Kekuasaan Kepentingan Kepentingan Kalau Dalam Gerakan Sosial Saya Masih Punya Kepentingan Untuk Memperkaya Diri Saya Kepentingan Untuk Meraih Kekuasaan Politik Dan Sebagainya Bagi Mutohari Itu Bukan Gerakan Sosial Itu Hanya Untuk Melayani Kepentingan Hawan Nafsu Kita Walaupun Kita Menggunakan Medan Sosial Seperti Misalnya Saya Memberikan Bantuan Sesuatu Bantuan Itu Demi Untuk Sebuah Pengakuan Politik Pengakuan Sosial Bantuan Itu Demi Sebuah Status Dan Bahkan Bantuan Itu Bisa Jadi Sebagai Alat Kapitalisasi Untuk Mengeksplore Dukungan Dukungan Sehingga Yang Tercapai Adalah Capaian Capaian Material Alakulihal Secara Sederhana Kita Bisa Mengatakan Peran Filsafat Dalam Pendidikan Transformasi Filsafat Di dalam Pendidikan Begitu Besar Dan Itu Nanti Sebuah Tradisi Pemikiran Harus Kita Bangun Disiplin Pendidikan Harus Kita Bangun Bukan Semata-mata Kesajanan Tetapi Sebuah Tradisi Pengetahuan Kalau Kesajanan Kita Kuliah Empat Tahun Selesai Sajanan Tapi Apakah Itu Kemudian Menjadi Daya Dukung Kemudian Untuk Membangun Kepribadian Kita Bukan Itu Hanyalah Sebuah Gelar Yang Kemudian Mempunyai Status Untuk Kita Pakai Bekerja Apakah Kesajanan Itu Menjamin Menopang Kepribadian Kita Tentu Kesajanan Dalam Sisi Tentu Kita Butuhkan Dalam Pengakuan Tentu Dalam Sipet Tentu Kita Butuhkan Tetapi Dalam Pengembangan Kepribadian Dia Hanya Bisa Ditopang Oleh Potensi Berfikir Kita Potensi Akal Kita Untuk Sampai Kepada Puncak Pengetahuan Dimana Kita Bisa Membebaskan Diri Kita Dari Kepentingan Eksploitasi Dari Hal Nafsu Kita Begitulah Pendidikan Itu Secara Metodologi Secara Metode Kita Kembangkan Dalam Tradisi Pemikiran Kemudian Dalam Gerakan Gerakan Itu Ditopang Oleh Orang Orang Yang Terdidik Secara Intelektual Dan Secara Spiritual Sehingga Dia Bisa Mentransformasikan Kehidupan Sosial Masyarakat Berdasarkan Paradigma Pendidikan Yang Kita Sudah Bicarakan Di Depan Tadi Jadi Buat Aytuah Sayyid Mutahari Gerakan Ilahiyah Memang Hanya Bisa Terjadi Dari Orang-orang Yang Telah Mendidik Dirinya Menjadi Pribadi-pribadi Berdasarkan Pemikirannya Yang Membawa Dia Untuk Melepaskan Dia Dari Kepentingan Hala Nafsul Kepentingan Ego Maka Gerakan Sosial Itu Digerakkan Dalam Pendidikan Oleh Orang-orang Yang Tidak Memiliki Tendensi Apapun Disitu Kecualah Hanya Mentransformasikan Masyarakat Untuk Mengantarkan Tujuan Kesempurnaan Manusia Karena Itu Kezaliman Itu Harus Diperangi Karena Kezaliman Menghalangi Orang Untuk Mencapai Kesempurnaan Maka Kezaliman Itu Harus Disingkirkan Bukan Menyingkirkan Kezaliman Kemudian Untuk Mencapai Kekuasaan Orang Yang Zalim Itu Tidak Seperti Itu Imam Khomeini Melawan Reza Zahfah Levi Itu Bukan Untuk Meraih Kekuasanya Tapi Karena Kezalimannya Adapun Konsekuensi Dari Terbangunnya Sebuah Pemerintahan Itu Konsekuensi Yang Dipilih Masyarakat Melalui Referendum Dan Sebagainya Jadi Gerakan Itu Tidak Bercita-cita Untuk Memuasai Kekuasaan Politik Gerakan Itu Dalam Pemikiran Mutari Tidak Bercita-cita Untuk Mencapai Kedudukan Ketudukan Tertentu Di Tengah Masyarakat Gerakan Itu Tidak Bertujuan Untuk Mencapai Pengakuan Sosial Gerakan Itu Kita Lakukan Semata-mata Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Sebagai Cara Kita Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Hawa Nafsu Kita Dan Kita Perlu Gerakan Itu Untuk Apa Kita Memiliki Satu Daya Dukung Bersama Untuk Melepaskan Orang Dari Pertama-tama Kedaliman Dia Atas Dirinya Sebenarnya Itu yang Pertama Karena Itu Neraca Utamanya Di Dalam Gerakan Itu Adil Abadolim Jadi Gerakan Islam Itu Bukan Gerakan Yang Membuat Organisasi Islam Gerakan Islam Itu Bukan Gerakan Yang Membuat Partai Politik Islam Karena Itu Adalah Organisasi Gerakan Islam Itu Adalah Transformasi Jiwa Untuk Membebas Membuat Orang Menyadari Siapa Dirinya Dan Membebaskan Dia Dari Penjara Penjara Itulah Gerakan Bahwa Kemudian Ada Partai Politik Bahwa Kemudian Ada Organisasi Itu Tidak Identik Dengan Gerakan Islam Walaupun Dia Organisasi Berlebih Islam Walaupun Partai Berlebih Islam Karena Gerakan Islam Itu Bukan Organisasi Islam Gerakan Islam Itu Basisnya Di Jiwa Manusia Karena Itu Gerakan Islam Tidak Akan Pernah Terpenjara Oleh Partai Politik Gerakan Islam Tidak Pernah Terpenjara Oleh Organisasi Organisasi Partai Bagaimana Orang Berkumpul Tetapi Sebuah Gerakan Tidak Pernah Berhenti Sekalipun Organisasi Itu Manduk Gerakan Islam Tidak Pernah Berhenti Sekalipun Partai Politik Jadi Kita Jangan Identikan Gerakan Islam Dengan Partai Politik Kita Jangan Identikan Gerakan Islam Dengan Organisasi Islam Tidak Setiap Orang Bisa Terlibat Dalam Gerakan Sosial Islam Dengan Dasar Seperti Yang Kita Sebutkan Itulah Teman-teman Sekalian Sudah Satu Jam Sekedar Kita Merefleksikan Sedikit Tentang Mutuahari Yang Sangat Sedikit Dan Pemahaman Saya Yang Sangat Masih Sangat Sedikit Ini Dalam Melihat Pikiran-pikiran Mutuahari Yang Jauh Sangat Besar Mudah-mudahan Saya Tidak Mereduksi Kita Ngambil Berkah Dari Orang-orang Yang Telah Berjasa Bagi Islam Berjasa Bagi Kita Dan Terutama Untuk Konteks Kita Keindonesiaan Tidak Menghalangi Kita Untuk Merefleksikan Pikiran-pikiran Mutuahari Dalam Konteks Keindonesiaan Karena Mutuahari Puh Juga Di dalam Gerakannya Juga Membawa Spirit Itu Bagaimana Antara Islam Dan Kebangsaan Itu Kata Mutuahari Itu Harusnya Tidak Bertolak Belakang Dalam Sebuah Bukunya Hubungan Timbal Balik Antara Iran Dan Islam Artinya Hal Yang Sama Keislaman Dan Keindonesiaan Itu Harusnya Tidak Benang Karena Basis Gerakan Kita Bukan Organisasi Bukan Partai Politik Tapi Transformasi Jiwa Maka Setiap Orang Bisa Terlibat Dalam Gerakan Islam Dengan Kesadaran Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Mudah Manfaatnya Memilikan Keberkahan Bagi Kita Semua InsyaAllah Secara Rutin Saya Akan Sebagai Pembuka Dengan Suci Ramadhan Ini Mengambil Keberkahan Langsung Ramadhan Mengambil Keberkahan Malam Keberkahan Dari Ulama Besar Filosof Besar Seperti Untuk Hari Semata Bagaimana Kita Juga Bisa Berbuat Dengan Kontes Keislaman Dan Keindonesian Kita Yang Harusnya Tidak Perlu Kita Pertentangkan Karena Gerakan Itu Bukan Partai Gerakan Itu Bukan Organisasi Gerakan Itu Transformasi Jiwa Tetapi Karena Memang Kita Hidup Dalam Cakupan Teritori Wilayah Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Sebatas Yang Kita Bisa Cakup Dalam Transformasi Filosofi Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Al-Fum Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh